karena ini kan kita mungkin hanya 20 menit lanjut nanti mengerjakan kuisional dari Kaprodi jadi minggu kemarin itu sudah dibagikan contoh dua soal ya DDA-nya jadi itu kita lanjut hari ini itu brutal force ada, cuma itu agak panjang itu minggu depan saja untuk lingkarannya ini kita membuat tadi tugasnya nanti sudah dibuatkan berikutnya adalah yang ini ya nanti membuatkan grafiknya membuatkan Luciana, Nadella, Yulianus agar membuat brutal force ini minggu depan saja itu tidak susah juga ya kita ke brand handsome, ini agak lebih mudah ya untuk algoritma brand handsome ya sama menghubungkan dua titik yang satu dengan yang lainnya dengan ada klasifikasi nanti midpoint line algoritm ya ada lingkaran midpointnya dengan share cycle algoritmnya kemudian ada midpoint share cycle yang untuk lingkaran ya dibentuk suatu model ellipse brand handsome mengembangkan algoritma dengan bilangan integer ya Alexander sahab oke ya jadi tidak ada pembelatan jadi disini ini lebih mudah ya brand handsome mengembangkan algoritma tanpa ada proses pembelatan seperti di DDA brutal force brutal force minggu depan saja ya minggu depan memang masih ada quiz midpoint line algoritm ya line algoritm contoh disini tentukan dua titik sama ditentukan di awal titik A X1 Y1 B titik X2 Y2 jadi titik awal nanti dihubungkan dengan titik akhir yaitu ada di B jadi iterasi ataupun perhitungannya akan selesai apabila sudah mencapai titik B ya setelah ditentukan titik awal titik B selanjutnya adalah menghitung DX dengan DY masih sama seperti DDA DX itu adalah X1 dikurang X2 kurang X1 ya X dengan X1 DY adalah Y2 kurang Y1 hanya untuk menentukan parameter untuk brown handsome midpoint line algoritm ini ini menggunakan dikali 2 ya jadi contoh disini nanti disini sudah didapat berapa D nya X2 kurang X1 dikali 2 untuk DX nya ya parameter adalah 2 DX kali 2 DY kali DX jadi dicari dulu berapa DX berapa DX nya berapa DY nya kemudian tahap ketiga adalah menentukan namanya adalah parameter parameter ini ya parameter ini adalah 2 misalnya DY nya tadi 4 berarti 2 kali 4 kalau DX nya 2 ya dikali hanya DY nya aja kelima untuk menentukan K dengan 0 diperhatikan ya K dengan 0 ini memulai berapa iterasinya kan gitu K P lebih kecil dari 0 untuk parameter di mana K seringan 0 ini dia apa itu rumusnya ya X K tambah 1 YK jadi misalnya X diketahui tadi di awal 2 disini tambah 1 ya berarti 2 tambah 1 jadi 3 itulah menjadi untuk P lebih kecil dari 0 setelah didapat tadi parameternya kemudian PK nya kalau lebih besar si Y nya yang ditambah 1 XK tambah 1 YK tambah 1 itulah menentukan berapa menjadi P untuk K sama dengan 0 ini P nya dari sini dapat ditentukan berapa X untuk berikutnya ya oke kita contohkan oke contohkan disini diketahui ada titik A21 dengan B85 A B21 menuju B85 jadi ini kan X DX sama dengan 8 kurang 2 ya kan itu DX sama dengan 6 sementara DY nya adalah Y2 kurang Y1 5 kurang 1 sama dengan 4 ini titik awal XY ini titik akhir ini A 21 ini titik akhir di B yaitu 85 mencari DX ini DX nya adalah X2 kurang X1 8 kurang 2 X ya kemudian Y 5 kurang 1 4 ini dia Y ini ke 6 nah langkah kedua tentukanlah berapa DX berapa DY sudah kita dapat DX nya adalah 6 ya kemudian DY nya adalah 4 masih di titik tahap kedua kita lihat ya dikali ya 2 kali DX tadi berapa X nya 6 dikali 2 12 ini berapa Y nya 4 dikali 2 adalah 8 mencari 2 DX kurang 2 DX untuk melihat mana lebih besar adalah 8 kurang 12 minus 4 menentukan parameter ini dia ya membedakan brand handsome dengan DDA ya DY kurang DX adalah 8 kurang 6 sama dengan 2 tadi DY adalah ini dia 2 kali DY 8 ini 8 ya 6 ini adalah DX DX itu tadi kan berapa berapa DX nya 2 kali DX bukan 12 ya DX nya tadi berapa di atas berapa ada yang ingat ini dia DX nya kita lihat DX nya adalah 6 ini dia PO setelah ditemukan tadi disini berapa DX nya tentukanlah berapa PO inilah menentukan ke iterasi berikutnya yang dimulai dengan NOT P0 tadi kan P nya didapat P0 nya itu adalah 2 DX dikurang 2 DY dikurang DX 2 DY tadi 2 kali 8 2 kali 4 8 DX nya adalah 6 6 ini tadi ya oke maka untuk memulai iterasi P0 nya ini adalah menjadi untuk K1 iterasi pertama iterasi pertama K0 X nya adalah 2 1 tadi titik awal adalah di 2 dan 1 ya kan yang A 2 dan 1 inilah menjadi titik awal untuk iterasi pertama dan K nya sama dengan 0 ini dia P nya berapa kita lihat disini tadi P nya 2 ya kan ada tadi rumus apabila lebih besar lebih kecil P0 2 lebih besar atau lebih kecil lebih besar maka gunakanlah rumus tadi X tambah 1 jadi 3 jadi ini setelah didapat P0 nya X Y nya menjadi 3 2 kira-kira Y nya ini 1 ini dari mana 1 tambah 1 ini 1 tambah 1 dari nilai Y nya nilai awalnya 1 Y tambah 1 ini tadi masih iterasi pertama ditambah 1 ya kan karena P0 nya yang P0 nya tadi 2 lebih besar dari 1 kalau misalnya kalau misalnya P0 nya lebih kecil dari 0 dari 0 atau negatif beda lagi K nya yang ditambah 1 oke ya paham sampai disini jadi yang X, Y di tahap iterasi 1 ya iterasi K0 X, Y nya 2 didapat menjadi 3, 2 ini menjadi di tahap berikutnya ini menjadi 3 X, Y 3, 2 nya untuk iterasi berikutnya dimulai dengan X, Y 3, 2 hasil hasil iterasi pertama X, Y nya itu menjadi X, Y di K1 iterasi ke 2 ini dia kita lihat ya paham ya bisa dipahami iterasi hasil X, Y nya ini pada iterasi 1 K0 ini menjadi X, Y pada iterasi ke-2 K sama dengan 1 kemudian dicari kembali berapa parameternya demikian seterusnya sampai karena titik akhirnya atau titik capaian adalah di berapa tadi 8 dan berapa 8 dan 5 jadi 6 5 kan 21 85 tadi kan jadi iterasi dilakukan terus sampai ditemukan atau sudah mencapai titik tujuan yaitu 8 dan 5 ternyata itu didapat di iterasi ke-6 K sama dengan 5 jadi kamu yang perlu diperhatikan di sini adalah parameternya apakah lebih besar dari 0 apakah lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0 kalau lebih kecil dari 0 ada rumusnya kalau lebih besar tinggal ditambahkan 1 itu dia X-nya ditambah 1 Y-nya ditambah 1 kita perhatikan setelah itu supaya mudah membuatkan apa namanya membuatkan grafiknya inilah hasil tabelnya K sama dengan 0 yang tadi K sama dengan 0 yang kita mulai pertama sekali itu K sama dengan 0 ini K sama dengan 0 titik awalnya berapa? 2 dan berapa? 2 dan 1 1 2 dan 1 PK-nya 2 sekarang untuk K sama dengan 2 K sama dengan 2 kita perhatikan jangan melihat ini K sama dengan 2 berapa tadi titik awalnya berarti K sama dengan 2 iterasi ke 3 titik awalnya 4 2 berapa disini P-nya? 2 K sama dengan 2 K3 iterasi oke ya kita lihat K3 mana 6 mana tadi 2 3 3 2 6 3 5 3 4 minus 2 jadi hati-hati tadi yang 3 ya 2 ya hati-hati di parameternya ini jadi ini yang membedakan sedikit dengan mencari parameter di algoritma DDA ya jadi kalau berhansum ada dia dikali 2 kemudian perhatikan lebih besar atau lebih kecil nah ini grafik ini nanti sama seperti sebelumnya buatkanlah dalam bentuk grafik X-Y di mana X-Y-nya begini ya itu dia berapa K berapa PK X tambah K-nya nah itu nanti tugas-tugasnya ini diulang silahkan buatkanlah dalam bentuk grafiknya oke ada pertanyaan sebelum kita kembali ke Gisi karena ini sepertinya lebih mudah ya hanya di parameternya aja perhatikan rumusnya itu tadi kalau mencari titik awalnya sudah ini dia hitung dulu berapa DX DY-nya kemudian menentukan parameter itu adalah 2 DY-nya dikali 2 dikurang DX kemudian perhatikan apakah lebih besar atau lebih kecil ini dia tadi menentukan parameter adalah 2 Y dengan DX-nya hanya perhatikan P kalau PK yang dia dapatkan ini negatif berarti gunakan rumus ini kalau PK-nya positif lebih besar dari 0 1 dan seterusnya gunakan rumus ini untuk menentukan P-nya kemudian didapatlah XY XY di iterasi ini menjadi titik awal di perhitungan atau iterasi selanjutnya begitu dia silahkan ada yang mau ditanyakan ini ini nanti diulang dicoba kemudian buatkan grafiknya ini memang kalau kita perhatikan masih banyak contoh-contoh perhitungannya tapi kurang lebih sama saja hanya ada di perbedaannya ini adalah di titiknya ada beberapa titiknya ini untuk nanti untuk lingkarannya ini ke minggu depan saja karena agak panjang sedikit saja ini contoh membentuk garis tapi pada lingkaran posisi piksel pada pembentukan lingkaran ada lagi rumus untuk elipsnya jadi kita hanya ini kan rumus-rumus ini hanya tinggal dimasukkan poin-poinnya ini dia bagian elipsnya sama ini ke minggu depannya saja ini juga hanya di sini adalah perlu persamaannya kemudian ikutin ini kan seperti ini kuadratkan nah titik akhirnya ini ini yang digambarkan dalam bentuk grafik grafik inilah yang kamu kerjakan jadi hari ini kita fokus di apa itu namanya fokus di brand handsome saja ya bruto force belum ya karena di sini ada sebelumnya ini memang ada namanya bruto force tapi ibu lanjut ke sini saja karena ini tidak sulit ya termasuk mudah untuk di ulang ataupun dikerjakan silahkan dibuatkan beberapa hanya satu apa satu soal aja ya untuk dikerjakan oke ada pertanyaan apakah sudah ada masuk apa itu belum ada pertanyaan silahkan tidak 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 paham bu sudah paham yang lain tidak paham itu nanti diulang tugasmu hanya membuatkan ikuti langkah-langkahnya kemudian buatkan grafiknya itu saja tadi sudah ibu bagi ya belum belum datang oke itu dia pertanyaan menjadi soal hari ini minggu depan mungkin ada kuis kita belum ada tugas kelompok ya nanti setelah ini nanti selesai sudah ada beberapa mengirimkan tugas tapi untuk hari ini tugas yang brand handsome kayaknya baru ibu bagi ya oke kalau tidak ada pertanyaan silahkanlah kembali ke gisi menunggu ada kuis dari eh bukan kuis ya kuisioner beda kuis sama kuisioner ya kamu hanya mengisi kuisioner seperti biasa baik ibu kalau tidak ada pertanyaan maduri sahak gayatri lusiana karabibida sil sil pak nus nadela wila oke sekian terima kasih selamat malam kembali ke gisi silahkan nanti diisi kuisionernya tokon selamat selamat malam selamat malam